Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen lagi viral dan saat ini Furi akan membahas tentang fenomena mati Suri, Mora dan Peter. Jadi Mora dan Peter ini mengaku telah melihat mendiang Michael Jackson di neraka. Sebetulnya bagaimana sih menurut pandangan Furi yang sudah pernah melakukan observasi bersama komunitas indigo kepada beberapa orang yang pernah mengalami mati Suri? Jadi penjelasan menurut Furi dan kawan-kawan adalah seperti ini. Jadi beberapa kasus mati Suri yang mereka bercerita sempat diajak jalan-jalan oleh seseorang yang dibilang memakai baju seperti jubah hitam dan mukanya juga tidak kelihatan. Di antaranya sudah pernah kami wawancarai yaitu sekitar dua orang yang mengaku telah diperlihatkan surga dan neraka. Jadi mereka seperti berjalan menuju sebuah pintu yang sangat terang, lalu jalan kaki di jembatan. Di sebelah kanan mereka mengaku melihat tempat yang sangat indah, banyak pohon, banyak anggur, lalu manusia-manusianya terlihat tampan dan cantik. Semuanya muda, tidak ada yang tua ataupun berwajah buruk. Dan mereka sedang mendengarkan lagu-lagu yang penuh dengan sukacita, serta sedang meminum susu. Tidak ada orang tua, tidak ada orang gemuk, tidak ada orang yang jelek. Semuanya rata-rata muda dan cantik, serta ganteng. Seperti gambaran yang ada di Al-Quran, kedua orang ini mengaku bahwa mereka melihat gambaran surga seperti itu. Namun, mereka melihat di sisi sebelah kiri itu seperti terdengar jeritan-jeritan dan juga ada muka dan tangan yang terbakar api neraka. Sama persis dengan apa yang mereka lihat di buku-buku yang menceritakan tentang neraka dan itu sangat menakutkan. Banyak kerintihan, banyak orang yang meminta tolong, tetapi si dua orang yang kami observasi ini tidak secara gamblang melihat wajah orang-orang yang ada di neraka ataupun di surga. Karena mereka mengaku mereka sangat deg-degan dan bingung di saat mereka melihat prosesi surga dan neraka. Jadi, apa yang diceritakan oleh kedua orang ini mungkin ada sedikit persamaan dengan Mora dan Peter. Namun, perbedaannya Mora dan Peter bisa secara gamblang menjelaskan bahwa di neraka ada mendiang Michael Jackson dan dia diingatkan untuk memberitahu kepada umat manusia untuk tidak mendengarkan lagu-lagu Michael Jackson. Karena katanya Michael Jackson ini adalah arwah yang disiksa di neraka dan juga tidak mendapat ampunan dari Tuhan. Jadi, mereka bilang bahwa penjaga neraka bercerita Michael Jackson ini adalah salah satu pemuja setan yang setiap lagunya maka ada setan-setan yang menari-nari di atasnya. Sama seperti gerakan beberapa dance yang Michael Jackson lakukan, itu menurut penjaga neraka adalah gerakan setan. Lalu, setelah mati suri, ada perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka. Betul, dan ini terjadi pada banyak orang ya. Mungkin dua orang di antara sepuluh orang pernah mengalami kejadian seperti ini dan itu membuat mereka berubah total. Membuat mereka akhirnya kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Jadi, artinya mati suri menurut observasi kami adalah merupakan sebuah prosesi yang sangat berat secara spiritual sehingga merubah manusia yang tadinya malas beribadah menjadi manusia yang taat beribadah menjadi manusia yang beriman. Karena dia pernah ditunjukkan surga dan neraka. Jadi, terlepas dari itu semua, karena memang sudah ada beberapa orang yang menyampaikan dan ceritanya juga hampir sama, tentunya ini bisa kita ambil sebagai benang merah bahwasannya Tuhan memang secara sengaja memberi sign atau pertanda kepada manusia-manusia untuk percaya bahwa surga dan neraka itu masih ada sehingga manusia tetap berbuat baik. Sekian penjelasan dari Furi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. See you!